Intro Bu Sumi'ah ke Pasar Minggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, saya dari Muhammad Azam Rahmadi Dari Fakultas Agama Islam Undari semester 5 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan di Indonesia Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya Jadi, lembaga yang baik itu yaitu biayanya kecil tapi kualitasnya besar Jadi, sistem pendidikan yang efisien adalah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi Ya, jadi dengan dana yang kecil lembaga tersebut bisa menghasilkan lulusan-lulusan siswa-siswa yang berkualitas tinggi Ya, itu merupakan lembaga pendidikan yang bagus Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang ini masih kurang efisien Hal ini tampak dari banyaknya anak yang di-drop out ya, yang dikeluarkan gara-gara masalah ya, bukan anaknya itu yang disalahkan tapi lembaga tersebut Banyak anak yang tinggal kelas dan kurang dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah maupun yang luar biasa, cerdas, dan jenius Selanjutnya, yaitu solusi pemecahan problematika pendidikan di Indonesia Yaitu banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konfesional dan cara inovatif Yaitu membangun gedung sekolah seperti SD, INPRES, dan atau ruangan belajar Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemajuan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya Selanjutnya adalah beberapa masalah internal pendidikan yang dihadapi antara lain itu yaitu rendahnya pemerataan kesempatan belajar equity disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah jadi kadang ada anak yang hanya studi itu sampai SD saja dan itu merupakan suatu masalah besar karena anak tersebut hanya mendapatkan pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja padahal pendidikan anak yang semestinya dia capai yaitu sampai pendidikan tinggi yaitu kuliah atau S1 itu yang semestinya tapi di Indonesia ini banyak kita lihat ya anak-anak ya putus sekolah di SMP di SD di SMA dan itu merupakan suatu masalah problematika pendidikan yang ada di Indonesia ini selanjutnya rendahnya mutu akademik terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam atau IPA ya jadi terutama bahasa Inggris padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan IPTEC jadi sekarang itu bahasa Inggris itu memang sangat penting dan problematika yang ada di Indonesia ini anak-anak Indonesia ini kurang bisa memahami dan mempelajari apa itu bahasa Inggris pelajaran bahasa Inggris dan sangat menjadi momok menakutkan bagi para-para siswa di Indonesia ini selanjutnya rendahnya efesiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan yang menyebabkan terjadinya pengangguran pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat jadi karena rendahnya efesiensi eksternal jadi banyak pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia ini itu adalah menjadi masalah besar bagi Indonesia mungkin cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf ikan sepat, ikan tenggiri cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati